Intro Suami ideal adalah suami yang sejak awal telah menunjukkan kejujuran dan sikap terus terang. Kelemahan dan kekurangan yang dimiliki tidak disembunyikan sejak melamar. Suami ideal adalah suami yang menggauli istrinya dengan baik, lembut, memuliakan, dan menerima kelebihan serta kekurangan dari istrinya. Suami ideal adalah suami yang mampu, menghibur, dan bersikap lembut kepada istri, yang berkata dengan bahasa yang menarik karena ini berpengaruh positif dalam jiwa. Suami juga harus mau mengerti dan mendengar perkataan istrinya, kalau memang pendapat itu logis ataupun baik. Rasulullah SAW banyak memberikan teladan dalam hal ini, sebagaimana teladan beliau dalam memberikan hak istri. Baik itu hak bersantai maupun hak menikmati kehidupan ini bersama suaminya. Amatlah tidak pantas suami bersenang-senang sendirian tanpa melibatkan istrinya. Begitu pula sebaliknya, istri juga tidak pantas menikmati kesenangan sendiri tanpa suami. Tentu saja itu semua harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Rekreasi, menghadiri perayaan yang sesuai dengan aturan Islam dapat dipakai sebagai alat memenuhi hak istri untuk menikmati hidup ini. Suami ideal tidak boleh terlalu cemburuan. Tidak mengumbar prasangka, tidak suka memata-matai, dan tidak berlebihan cemburu. Memang, cemburu diperbolehkan asalkan sesuai dengan tempat dan masalahnya. Karena bagaimanapun rasa cemburu tetap diperlukan dalam kehidupan suami istri. Cemburu yang berlebihan akan menghilangkan kasih sayang dan mengerukkan kehidupan. Suami harus selalu berusaha mempercaya istri, dan sekaligus harus berupaya menghilangkan hal-hal yang dapat menghancurkan kehormatan istri dan keluarga. Suami ideal akan memberikan belanja yang cukup kepada istrinya, tidak boros dan tidak pula bakhil. Kemudian, suami ideal haruslah selalu tampil di hadapan istrinya dengan rapi. Meyakinkan, penampilannya harus selalu menarik, selalu menjaga kebersihan sehingga yang dicium tidak lain adalah harum semerbat. Kebersihan dan penampilan suami mempunyai pengaruh yang besar dalam jiwa istri. Bahwasannya dielawatkan pada masa Khalifah Umar R.A. Ada seorang istri mengadukan suaminya. Istri itu berkata, Wahai amirul mu'minin, tidak saya dan tidak lelaki ini, yakni saya minta talak. Saidina Umar R.A. mengetahui mengapa istri itu berkata demikian. Suami wanita itu memang kusut dan kumuh, sama sekali tidak menyenangkan dipandang. Beliau kemudian menyuruh laki-laki itu membersihkan diri, mencukur kumis dan keramas. Setelah beres, telaka itu segera menghampiri istrinya. Wanita itu pun terpesona memandang suaminya yang berpenampilan beda. Seketika dia berlali memeluk dan membatalkan permintaan cerainya. Selina Umar berkata, Begitulah bertindak untuk istri. Demi Allah, para istri pasti senang jika kamu berhias untuk mereka. Tak ubahnya kalian senang jika mereka berhias untuk kalian. Suami ideal harus selalu menjaga rahasia rumah tangga. Menutup mulut apapun yang terjadi dan menimpa rumah tangganya. Hal ini akan mencegah orang-orang sekitar menggunjing keluarga mereka. Suami ideal akan selalu menjaga kenjatanannya, baik fisik maupun psikologis. Mampu menampilkan dan memancarkan kewibawaan. Bahwasannya laki, kita wajib menjaga kewibawaan kita, dan menjaga kehormatan diri kita, dan juga menjaga kehormatan rumah tangga kita.